Yang memirsa sebagai wujud apresiasi serta reward atas evaluasi program transfer daerah atau BOS dan DAK Fisik, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui bidang pembinaan SMA meraih piagam penghargaan terbaik peringkat kedua dalam pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik dari Kemendikbud RI pada tahun 2021. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menerima piagam penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset, dan Teknologi atau Kemendikbud Republik Indonesia terkait dengan kinerja dana alokasi khusus fisik dan non-fisik tahun 2021. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bukri, mengatakan bahwa piagam bergensi tersebut diterima Dinas Pendidikan melalui kabit pembinaan SMA Provinsi Jambi, Misri Nadi, yang menghadiri langsung pada Rapat Koordinasi Evaluasi Program Transport Daerah atau BOS dan DAK Fisik yang digelar di salah satu hotel di kawasan Bandung pada Rabu 19 Oktober 2021. Tidak hanya itu, Bukri juga mengungkapkan dengan diraihnya penghargaan ini, menjadikan Jambi pendapat peringkat kedua dalam kinerja mengimputan data, kemudian juga pelaporan dan review dana anggaran alokasi khusus tahun 2021 ini. Tahun ini, di pertengahan tahun 2021 ini, Alhamdulillah untuk Dinas Pendidikan Provinsi yang melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, itu kita mendapat penghargaan atas melecang reward dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kinerja dana alokasi khusus fisik dan non-fisik tahun 2021 ini. Jadi penghargaan ini kebetulan kita Jambi mendapat peringkat kedua dalam kinerja pengimputan data, kemudian juga pelaporan, kemudian juga review anggaran dana alokasi khusus tahun 2021 ini. Bukri menambahkan dari hasil review yang sudah disampaikan oleh Inspektorat, kegiatan fisik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah di atas 75 persen. Dengan kinerja capaian hasil baik dalam pengelolaan dana DAK tersebut, maka untuk tahun 2022, Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi tambahan dana DAK sebesar 5 miliar, khusus untuk di bidang SMA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!